Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak henti-hentinya kita bersemangat terus ya untuk membangun pabrik pakan ternak Di mana nanti Anda tinggal misalnya setiap provinsi Nah kita bahas satu persatu kita kupas ya apa tahapan yang harus dilakukan Nah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tata cara penyimpanan bahan baku pakan ternak Nah ini sangat penting ya karena inilah yang bisa menentukan nantinya Apakah produk yang kita hasilkan menjadi produk yang berkualitas baik tentunya Oke nah berkaitan dengan penyimpanan bahan baku pakan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara Nah cara-cara penyimpanan ini disesuaikan dengan jenis dan spesifikasi bahan pakan Untuk mempermudah proses penyimpanan dan pembongkaran kembali bahan yang disimpan Jangan sampai bahan yang kita masukkan ke dalam gudang itu terkunci dan akhirnya Maksudnya terkunci ini yang belakang itu tidak bisa kita keluarkan atau dikeluarkan dalam Di belakang atau belakangan ini akan menimbulkan masalah Nah beberapa cara penyimpanan tersebut antara lain penyimpanan di dalam gudang dengan kemasan misalnya Penyimpanan di dalam gudang dalam bentuk curah di lantai gudang Nanti kita perlu dipersiapkan seperti apa lantainya Kemudian penyimpanan dalam bentuk curah di dalam tanki ya Dan penyimpanan dalam bentuk curah di dalam silo Silo itu adalah seperti tabung yang besar yang mungkin Anda bro and sis ya Melihat misalnya di tempat pertamina atau gambaran seperti yang di kanan ini Ini adalah silo ya Dan cara penyimpanan lainnya yang memungkinkan supaya bahan itu menjadi awet Dan nanti kalau diperlukan siap dipakai Nah penyimpanan dalam bentuk kemasan di dalam gudang Bahan pakan disimpan di dalam gudang dalam bentuk kemasan Sebelum disimpan di dalam gudang Bahan-bahan terlebih dahulu harus dikemas ya Di dalam karung itu lebih baik ya Karena bisa mengontrol nantinya bahan baku yang kita punya Nah jenis karung yang digunakan dapat berupa karung plastik misalnya Maupun karung goni Nah karung goni ini sudah jarang-jarang sekarang ya Atau kombinasi di antara keduanya Untuk bahan pakan tertentu Bahkan ada yang dikemas dalam kantong yang terbuat dari kertas ya Penyimpanan dalam bentuk curah di dalam gudang misalnya Penyimpanan dalam bentuk curah di dalam gudang artinya Bahwa bahan pakan ditumpahkan di lantai gudang yang sudah diberi sekat Ataupun tanpa sekat Ini contoh di sebelah yang digambar di sebelah Kemudian penyimpanan dalam bentuk curah di dalam silo Penyimpanan dalam bentuk curah di dalam silo Artinya bahwa bahan pakan disimpan dalam bentuk curah Di lantai di dalam ruang penyimpanan khusus Yang berbentuk silinder dia Yang disebut dengan silo Lantai gudang atau lantai silo Silo itu kita katakan gudang juga ya Cuma bentuknya seperti tabung atau silinder Membentuk kerucut dengan posisi yang runcing berada di bawah Sehingga bahan makanan atau bahan pakan akan mengumpul ke bawah dia Dan gampang nantinya kalau misalnya kita akan keluarkan Nah proses penyimpanan dan pembongkarannya Memerlukan bantuan sistem transport Atau tangga berjalan Atau dikenal dengan conveyor Yang dijalankan secara otomatis Dengan menggunakan tenaga listrik Ini maksudnya tangga berjalan Ataupun ban berjalan Karet berjalan yang bisa mengantarkan dia untuk menyimpan Nah penyimpanan cara ini biasanya dilakukan Untuk bahan pakan yang berbentuk biji-bijian Seperti jagung kuning Penyimpanan dalam bentuk curah di dalam tengki Penyimpanan cara ini digunakan untuk bahan pakan yang berbentuk cair Seperti tetes, atau molases, atau minyak dabati Yang nantinya digunakan sebagai campuran pakan Untuk meningkatkan sumber energi Ataupun lemak Ataupun bahan lain yang memang dalam bentuk cairan Ada beberapa fit suplemen Yang mungkin dalam bentuk cairan Kemudian penyimpanan cara ini Biasanya dilengkapi dengan pompa Untuk mempermudah proses pengeluaran bahan yang akan digunakan Dalam pembuatan pakan Kemudian penyimpanan dalam bentuk lain Bahan pakan yang Atau tidak selamanya dalam bentuk kemasan karung Baik karung goni, karung plastik, kantong, atau zak Seperti sak semen Yang terbuat dari kertas Ataupun dalam bentuk curah Ada kalanya bahan pakan tersebut dikemas dengan menggunakan kardus Kaleng, maupun drum Terutama bahan-bahan kimia Ataupun bahan-bahan mineral atau vitamin Ataupun beberapa asam amino Yang memang sengaja ditambahkan Nah, bahan-bahan ini Biasanya terdiri dari obat-obatan Vitamin dan asam amino Nah, untuk bahan ini Sistem penyimpanannya sama Seperti penyimpanan di dalam gudang Tetapi memerlukan persyaratan dan perlakuan khusus Sesuai dengan karakteristik bahannya Misalnya harus di ruang ber-AC Karena tidak boleh terlalu panas Nanti kalau terlalu panas Itu menimbulkan kerusakan pada bahan Nah, berbagai macam cara penyimpanan Seperti yang disebutkan di atas Tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan Ada sesi baik dan buruknya Berikut ini Suatu perbandingan keuntungan dan kerugian Antara sistem penyimpanan dalam karung Dan penyimpanan dalam bentuk curah Kita coba bahas Supaya kita akan bisa paham Nah, prosedur penggudangan Supaya mendapatkan sistem penggudangan yang efektif Maka perlu dilakukan perencanaan tata letak Penempatan bahan yang akan disimpan Di antara tumpukan bahan Terdapat lorong-lorong Pengaturan lorong di antaranya Tumpukan karung Dimaksudkan untuk memperlancar pengaturan Lalu lintas bahan di dalam gudang Serta untuk peredaran udara yang memadai Karena kita tahu bahwa itu butuh ventilasi Supaya bisa terjadi aerasi Yang bisa dimanfaatkan Untuk menjaga gudang tersebut Pengaturan tata letak penempatan Bahan pakan atau pakan Erat kaitannya dengan proses pemasukan Untuk disimpan dan pengeluaran Untuk digunakan atau didistribusikan Pemasukan dan pengeluaran ini Harus mengacu pada Sistem vivo First in, first out Jadi bahan yang datang terlebih dahulu Harus dikeluarkan Digunakan terlebih dahulu Kemudian pakan yang diproduksi pertama Harus didistribusikan pertama pula Jadi jangan sampai Ini macet atau terkunci di dalam Seperti yang kita gambarkan di depan Jadi otomatis ada rekayasa di situ Di mana pintunya Ataupun tempat yang luas Yang bisa bermanuver peralatan Untuk mengambil yang first tadi Yang pertama tadi Kalau perlu dikeluarkan Atau yang produksi pertama Kalau dalam bentuk produk Itulah yang didistribusikan pertama Cara penumpukan bahan Dalam sistem penyimpanan bahan pakan Atau pakan Dengan menggunakan karung Misalnya Maka cara penumpukannya Dapat dilakukan dengan sistem Palet Atau stafel Nanti seperti terlihat di gambar Nah sistem palet Biasanya digunakan Cara penumpukannya Dengan model kunci 5 Cara penumpukan ini dilakukan Apabila sistem penyimpanan Dan pembongkarannya Bahan Bahan atau pakan Menggunakan Sudah Istilahnya menggunakan Alat bantu Forklift Sudah ada mekanis Ada alat Ada mobil Forklift tadi Nah khusus untuk pakan Jadi penumpukan dilakukan Di tempat pengemasan Atau backing Dilakukan oleh tenaga manusia Selanjutnya dibawa ke tempat penyimpanan Dengan bantuan alat Forklift Nah pada saat Akan didistribusikan Pakan diambil Kemudian Dari tempat penyimpanan Juga menggunakan Alat bantu Forklift juga Nah jika penumpukan Dilakukan dengan cara Stafel Maka Pada saat penyimpanan Dan pembongkaran Lebih banyak menggunakan Tenaga Atau bantuan Bantuan tenaga manusia Ya Dilakukan penumpukan Secara manual Nah ini beberapa hal Yang bisa kita lakukan Ya Oke Kita lanjutkan Ya Ada beberapa persyaratan Di dalam penyimpanan Beberapa persyaratan Yang harus diperhatikan Dalam penyimpanan Pakan Bahan pakan Agar kualitasnya Tetap stabil Antara lain Misalnya Jumlah pakan Yang disimpan Tidak boleh Melebihi Kapasitas Gudang penyimpanan Ya Ini syarat Ya Mau ditaruh Dimana Kalau melebihi Atau terlalu tinggi Nanti Menimbulkan Masalah Itu ya Jadi Kalau misalnya Kita Numpuknya Terlalu tinggi Kemudian Kedua Kadar air Pakan Tidak lebih Dari 14% Ini harus Dijaga Ya Nanti Banyak sekali Masalah Yang bisa Muncul Kalau Misalnya Lebih Dari 14% Ya Kadar airnya Bisa timbulnya Jamur Dan seterusnya Kemudian Yang ketiga Pakan Harus dikemas Dalam karung Plastik Plus Inner Ya Hal ini Untuk menghindari Terjadinya Kontakt langsung Antara pakan Dengan udara Luar Jadi Kedap Itu Beberapa Keuntungan Kalau kita Menggunakan Plastik Dia Kalau Terjadi Misalnya Tidak Sengaja Tempias Ada air Masuk Itu Bisa Karena Karungnya Plastik Itu Tidak Masuk Kedalam Ini Kedalam Bahan Kita Sementara Kalau Misalnya Menggunakan Goni Ya Karung Goni Itu Ya Pasti Akan Masuk Terserap Nah Kok Ada Untung Ruginya Ya Biasanya Ini Harus Dipertimbangkan Untuk Bahan Bahan Tertentu Yang Kira Kira Bisa Ini Ya Butuh Dia Istilahnya Air Air Aerasi Disitu Ya Perlu Kita Menggunakan Karung Goni Karena Karung Goni Itu Tetap Dia Walaupun Dia Dalam Bentuk Kemasan Masih Ada Orongga Orongga Udara Kecil Yang Memungkinkan Terjadinya Untuk Kontrol Kadar Air Supaya Jangan Sampai Ini Mengembun Kalau Dipakai Simpan Karung Plastik Pasti Dia Akan Kalau Ada Kadar Air Masih Tinggi Dia Pasti Dia Akan Terjadi Pengembunan Dan Itu Bisa Memicu Terjadinya Proses Yang Merusak Bahan Pakan Kita Nah Pakan Yang Disimpan Dalam Ruangan Yang Sejuk Kering Tidak Lembab Sirkulasi Udaranya Baik Dan Tidak Terkena Sinar Mata Heri Langsung Itu Beberapa Persyaratan Yang Harus Dipenuhi Kalau Kita Menyimpan Bahan Baku Kita Di Dalam Gudang Nah Kemudian Berikutnya Tumpukan Pakan Sebaiknya Tidak Terlalu Tinggi Sebaiknya Tidak Langsung Menyentuh Lantai Karena Tidak Bisa Mengontrol Nanti Kelembapan Dan Lain Atau Menggunakan Alas Berupa Palet Terbuat Dari Kayu Disamping Untuk Operasional Pengangkutan Itu Kalau Menggunakan Palet Itu Lebih Efektif Memang Ada Harus Kita Punya Forklift Tetapi Dari Proses Nanti Pemindahan Mobilitasnya Itu Akan Lebih Mudah Jadi Bisa Dibawa Kemana Dan Sudah Dengan Cepat Bisa Dimobilitas Atau Dipindahkan Jarak Antara Lantai Dan Tumpukan Pakan Sekitar 10 Sampai 15 cm Untuk Menjamin Terjadinya Sirkulasi Udara Di antara Tumpukan Pakan Dan Lantai Sehingga Tidak Lembab Ini yang Kita harus Jaga Karena Begitu Lembab Dia Dijamin Nanti Munculnya Jamur Munculnya Proses Fermentasi Disitu Banyak Sekali Yang Bisa Merugikan Atau Mengurangi Kualitas Atau Menurunkan Kualitas Kualitas Apa? Kualitas Bahan Bagu Kita Yang Ketujuh Jika Perlu Lantai Ditutup Dahulu Dengan Plastik Itu Juga Lebih Baik Jangan Sampai Misalnya Ada Rembesan Dari Bawah Nanti Itu Bisa Menimbulkan Juga Jamur Nantinya Nah Yang Kedelapan Penerapan Manajemen Penggunaan Pakan Dengan Sistem Vivo Tadi First In First Out Ini Penting Dan Harus Boleh Dikatakan Fardu Ain Diupayakan Jangan Sampai Yang Pertama Menumpuk Terganjal Terkunci Di bawah Misalnya Tidak Bisa Diambil Lagi Nah Ini Yang Akan Bisa Menurunkan Kualitas Yang Pertama Kita Datangkan Bahan Tersebut Kalau Tidak Dipakai Nah Yaitu Ini Bisa Dijelaskan Yaitu Pakan Yang Datang Pertama Dikunakan Pertama Kali Bisa Siasatnya Juga Pintu Masuk Dan Pintu Keluarnya Itu Berbeda Artinya Begitu Dia Masuk Nanti Bisa Dikeluarkan Duluan Juga Bisa Seperti Itu Kemudian Bahan Pakan Dapat Mengalami Kerusakan Dalam Waktu Penyimpanan Di Gudang Itu Yang Jelas Bisa Terjadi Kemudian Kerusakan Terjadi Mungkin Dapat Dilihat Atau Mungkin Tidak Dapat Dilihat Tidak Dapat Dilihat Secara Kasat Mata Penyebabnya Dapat Bersifat Unsur Kesengajaan Atau Dapat Timbul Dengan Sendirinya Nah Kerusakan Yang Dapat Timbul Terhadap Pakan Dan Bahan Pakan Pada Saat Penyimpanan Antara Misalnya Terjadi Penyusutan Pengurangan Terutama Yang Tidak Terkontrol Kadar Airnya Itu Awalnya Kita Tidak Merata Yang Kita Beli Bahannya Bisa Menimbulkan Terjadi Penyusutan Apalagi Terlalu Lama Mengendap Di Gudang Itu Bisa Saja Terjadi Atau Ada Beberapa Hal Yang Mungkin Hama Bisa Saja Itu Akan Menimbulkan Pengurangan Kehilangan Berat Ini Kemudian Yang Kedua Perubahan Ukuran Dan Bentuk Bisa Saja Terjadi Kalau Misalnya Terlalu Lama Kemudian Penurunan Mutu Dan Perubahan Jenis Mutu Kemudian Terjadi Penurunan Atau Kehilangan Nilai Gizi Kehilangan Harga Atau Penurunan Nilai Ekonomi Ini Beberapa Hal Yang Di Harus Diwaspadai Jangan Sampai Terjadi Pada Bahan Baku Kita Yang Nantinya Berpengaruh Pada Kualitas Produk Yang Dihasilkan Oke Nah Berdasarkan Faktor Penyebabnya Secara Umum Kerusakan Bahan Pakan Dikolongkan Dalam Lima Jenis Jenis-jenis Kerusakan Tersebut Misalnya Yang Perlu Kita Ketahui Adalah Kerusakan Fisik Mekanik Misalnya Retak Belah Ya Ini Terjadi Pada Biji-bijian Misalnya Jagung Karena Kita Tahu Bahwa Jagung Itu Adalah Salah Satu Komponen Yang Paling Besar Untuk Pakan Ternak Unggas Ya Itu Biasanya Yang Dominan Itu Adalah Jagung Yang Yang Lain Itu Biasanya Tidak Terlalu Besar Proporsinya Nah Kemudian Kerusakan Kimiawi Adanya Racun Misalnya Ya Kemudian Kerusakan Fisiologi Ada Enzim Disitu Yang Berproses Disitu Kemudian Kerusakan Mikrobiologi Ada Bakteri Sendawan Kampang Nah Itu Kerusakan Mikrobiologi Kemudian Kerusakan Biologi Serangga Mungkin Karena Ada Tikus Ada Burung Ini Ada Burung Sering Yang Kita Temukan Di Gudang Misalnya Burung Burung Apa Burung Gereja Biasanya Yang Sering Bersarang Di Gedung Ataupun Di Gudang Nah Ini Harus Di Antisipasi Mulai Konstruksi Awalnya Konstruksi Gudang Dibuat Sedemikian Rupa Jangan Sampai Terjadi Malah Gudang Kita Menjadi Sarang Serangga Tikus Ataupun Burung Termasuk Burung Darah Kalau Ini Tapi Biasanya Yang Banyak Itu Di Gedung Itu Burung Darah Burung Gereja Faktor Penyebab Kerusakan Bahan Pakan Dan Pakan Dapat Dibedakan Menjadi Faktor Biotik Dan Faktor A Biotik Yang Termasuk Dalam Faktor Biotik Apa Adalah Kerusakan Yang Disebabkan Oleh Jasad Renik Misalnya Mikroorganisme Misalnya Kemudian Ada Serangga Di Situ Ada Si Tikus Ada Burung Serta Fisiologis Jenis Kerusakan Yang Terjadi Digolongkan Menjadi Kerusakan Mikrobiologik Kerusakan Biologik Dan Kerusakan Fisiologik Nah Tumbuhnya Misalnya Ada Bakteri Jamur Dan Kapang Dalam Bahan Pakan Akan Menyebabkan Terjadinya Perubahan Mutu Dan Nilai Gizi Selain Itu Dapat Menimbulkan Bahaya Keracunan Serangga Merupakan Hama Gudang Yang Teri Dari Dua Golongan Yaitu Golongan Pijer Lepidoptera Dan Golongan Kumbang Tungau Dikenal Dengan Sokoleoptera Atau Ini Yang Sering Kita Jumpai Di Gudang Atau Di Dalam Pergudangan Atau Penyempanan Kita Nah Yang Termasuk Dalam Faktor Abiotika Adalah Kerusakan Yang Disebabkan Fisik Mekanik Dan Kimia Jenis Kerusakan Yang Terjadi Dapat Dikolongkan Menjadi Kerusakan Fisik Mekanik Dan Kerusakan Kimia Kerusakan Fisik Sesuai Dengan Namanya Fisik Mekanik Dapat Disebabkan Benturan Himpitan Gesekan Kemudian Turun Naiknya Suhu Dan Kelembaban Itu Bisa Merubah Tegangan Permukaan Yang Menimbulkan Kerusakan Nanti Kemudian Ada Suhu Dan Kelembaban Merupakan Faktor Fisik Terpenting Terpenting Sebab Kedua Faktor Mempengaruhi Kadar Air Dan Aktivitas Air Kadar Air Dan Aktivitas Air Sangat Menentukan Perkembang Biakan Serangga Terutama Suhu Dan Jasad Renik Terutama Kelembaban Kadar Air Terlalu Tinggi Misalnya Dapat Menyebabkan Terjadinya Pengembunan Sehingga Mempermudah Pertumbuhan Jasad Renik Jamur Terjadi Proses Fermentasi Ini Akan Merusak Semua Bahan Yang Kita Punya Kalau Misalnya Kadar Air Ini Bisa Jadi Pemicu Terjadinya Apa Saja Yang Merugikan Untuk Bahan Pakan Kita Kemudian Kerusakan Kemik Disebabkan Akibat Penggunaan Bahan Kimia Seperti Warna Racun Dan Sebagainya Hal Ini Dapat Menyebabkan Perubahan Fisik Penurunan Mutu Dan Kemungkinan Dapat Menimbulkan Keracunan Penentuan Jenis Penyebab Kerusakan Bahan Pakan Dan Pakan Di dalam Gunang Dapat Dilakukan Atau Diketahui Apabila Sebelum Diketahui Tanda-tandanya Tanda-tandanya Seperti Apa Kerusakan Fisik Mekanik Ini Dapat Diketahui Apabila Bahan Pakan Dan Pakan Menjadi Memar Remuk Retak Peca Dan Sebagainya Demikian Juga Jika Terjadi Pengembunan Pada Beberapa Bagian Gudang Dan Bahan Kita Tahu Bahwa Bisa Terjadi Di Daerah Kita Itu Musim Penghujan Ada Musim Kemarau Musim Panjar Yang Memungkinkan Terjadinya Perubahan Kadar Air Dan Ini Akan Bisa Menimbulkan Pengembunan Dan Berdampak Pada Bahan Apabila Terjadi Perubahan Warna Rasa Aroma Tekstur Kegiatan Respirasi Dan Timbulnya Berbagai Macam Gas H2O Ada CO2 Karbon Dioksida Dan Amonia Merupakan Tanda-tanda Kerusakan Fisiologi Terjadinya Bau Apek Misalnya Tengik Bau Tidak Sedap Dan Lainnya Merupakan Tanda-tanda Kerusakan Kemik Itu Nah Di dalam Gudang Kadang-kadang Dijumpai Bagian Tertentu Yang Menjadi Panas Atau Kenaikan Suhu Hal Ini Disebabkan Kenapa Disebabkan Oleh Apa Karena Adanya Aktivitas Mikro Organisme Di Dalam Bahan Tersebut Selain Itu Terjadi Perubahan Warna Dan Dapat Dilihat Tumbuhnya Jamur Serangan Hama Tikus Ditandai Adanya Lubang Kotoran Atau Sarang Dan Bau Urin Tikus Misalnya Ini Juga Bisa Saja Terjadi Kalau Tidak Terkontrol Dengan Baik Gudang Kemudian Kerusakan Bahan Pakan Dan Pakan Di Dalam Gudang Dapat Terjadi Karena Beberapa Hal Sebagai Berikut Nah Tidak Keadanya Pengaturan Udara Misalnya Atau Ventilasi Yang Baik Ini Menyebabkan Timbulnya Panas Kenaikan Suhu Dan Kenaikan Kadar Air Yang Memungkinkan Terjadinya Pengembunan Dan Pada Tumpukan Bahan Pakan Tersebut Keadaan Ini Mengundang Serangga Hama Jasa Ternik Maupun Serangga Perlakuan Yang Kurang Baik Terhadap Bahan Pakan Dan Pakan Sebelum Digudang Seperti Pengeringannya Tidak Optimal Tidak Kadar Airnya Tidak Tidak Sesuai Dengan Spesifikasinya Kemudian Pembersihannya Dan Pengemasannya Ini Juga Bisa Terjadi Nanti Ini Akan Merusak Bahan Kita Kemudian Tidak Dilakukan Fumigasi Atau Cara Pencegahan Lainnya Terhadap Aktivitas Hama Keadaan Gudang Yang Kurang Bersih Dan Kurang Terawat Menyebabkan Banyaknya Tikus Misalnya Berbagai Hama Lainnya Ini Gampang Untuk Memicu Terjadinya Atau Mengundang Hal Ini Semua Termasuk Kalau Basah Atau Sudah Terjadi Proses Yang Berbaunya Menyengat Mengundang Terjadinya Misalnya Ada Lalat Lalat Menaruh Telurnya Nah Ini Akan Sudah Menimbulkan Masalah Nanti Terus Yang Berakibat Pada Kerusakan Yang Lebih Parah Dari Bahan Yang Kita Punya Nah Tindakan Apa Ya Yang Bisa Mengatasi Kerusakan Bahan Pakan Dan Pakan Dapat Dilakukan Dengan Dua Cara Yaitu Yang Paling Bagus Itu Tindakan Pencegahan Atau Preventive Sama Semuanya Ini Yang Menjadi Rumus Umum Mencegah Itu Agakkan Lebih Baik Daripada Tindakan Kuratif Dan Tindakan Pemberatasan Hama Itu Dikenal Dengan Kuratif Nah Secara Umum Untuk Mengatasi Kerusakan Bahan Pakan Dan Pakan Dapat Dilakukan Dengan Cara Mengatur Kondisi Lingkungan Serta Penggunaan Insektisida Fungisida Maupun Orodentisida Pengaturan Kondisi Lingkungan Lebih Bersifat Pencegahan Dengan Melakukan Pengaturan Terhadap Kelembapan Udara Suhu Udara Serta Kebersihan Gudang Dan Lingkungannya Kondisi Misalnya Di Indonesia Suhu Udara Berkisar 22 Sampai 34 Derajat Celcius Kemudian Kelembapan 52 Sampai 89 Persen Dengan Curah Hujan Yang Tinggi Sementara Kondisi Yang Ideal Untuk Gudang Penyimpanan Adalah Pada Suhu 18 Derajat Celcius Dengan Kelembapan 65 Persen Misalnya Ya Itu Yang Kita Harapkan Nah Kondisi Demikian Tidak Mudah Mencegah Pengaruhnya Terhadap Kerusakan Bahan Dalam Penyimpanan Karena Harus Memerukan Biaya Yang Sangat Tinggi Untuk Membuat Gudang Dengan Perlengkapan Pengaturan Kondisi Suhu Kemudian Kelembapan Ruang Gudang Perlu Input Teknologi Di Sini Dengan Bahan Bahan Yang Sudah Sedemikian Rupa Kita Rancang Itu Bisa Kita Lakukan Tapi Tetap Memerlukan Modal Yang Cukup Tentunya Nah Bagi Yang Bermodal Pas Pas Tidak Mau Kontrol Atau Tindakan Tindakan Pengamatan Observasi Dilihat Untuk Antisipasi Ataupun Di dalam Proses Pergudangannya Itu Yang Benar-benar Tadi Yang Diupayakan First In First Out Itu Yang Harus Dilakukan Kontrol Yang Ketat Supaya Benar-benar Bahan Atau Bahan Baku Kita Terjamin Hal Hal Yang Mungkin Dapat Dilakukan Adalah Dengan Membuat Ventilasi Sehingga Pengaruh Buruk Udara Luar Dan Sekitarnya Dapat Kita Kurangi Kemudian Letak Atau Lokasi Gudang Juga Perlu Diperhatikan Misalnya Lokasi Gudang Sebaiknya Lebih tinggi Dari Tanah Sekitar Dibuat Sistem Drainase Yang Baik Serta Bebas Banjir Demikian Juga Kebersihan Harus Selalu Dijaga Agar Tidak Mengundang Berbagai Macam Hama Terutama Tikus Si Tikus Ini Benar Benar Kalau Sudah Menyerang Dia Sudah Bisa Beranak Pinak Dengan Cepat Nah Ini Sudah Berbahaya Apalagi Gudang Kita Sudah Dijadikan Sarang Wah Sudah Ini Akan Menimbulkan Masalah Yang Besar Dan Lebih Besar Dan Lebih Besar Lagi Nantinya Kemudian Insektisida Dan Fungisida Merupakan Racun Untuk Memberantas Hama Serangga Dan Jamur Racun Digunakan Dapat Berupa Racun Kontak Racun Pencernaan Dan Racun Per Nafasan Atau Fumigan Nah Beberapa Jenis Yang Sering Digunakan Insektisida Kontak Antara Lain Misalnya Lindan Kemudian Di Chlorvos Benzen Hexachlorida Di Aldrin Dan Lain Sebagainya Yang Sering Digunakan Kemudian Beberapa Jenis Fumigan Antara Lain Fostoxin Ada Carbon Disulfida CS Ada Methylbromida Ada Gas Hidrosyanida Kopi Sianida Atau Kopi Jessica Ini Hati-hati Ini Bisa Sangat Beracun Karena Gas Dan Sebagainya Karena Kadang-kadang Gas itu Tidak Berwarna Hati-hati Di dalam Menggunakan Hal ini Nah Pada Setiap Kali Penyusunan Pakan Ternak Unggas Harus Memperhatikan Tiga Faktor Utama Yang Mempengaruhi Pemilihan Bahan Pakan Dalam Rangka Menjaga Kualitas Dan Kuantitas Pakan Tersebut Nah Ketiga Hal Tersebut Adalah Harga Bahan Pakan Penyusun Pakan Unggas Keters Keters Keter Keter Tersediaan Bahan Pakan Untuk Pakan Unggas Di Daerah Pertan Tersebut Kemudian Kandungan Zat-zat Makanan Bahan Pakan Unggas Nah Ini harus Benar-benar Terpelihara Dengan Baik Demikian Yang Bisa Disampaikan Pada Kesempatan Ini Kita Berharap Anda Tetap Bersemangat Untuk Menambah Ilmu Pengetahuan Untuk Menambah Keterampilan Kemampuan Kita Dengan Tujuan Nanti Suatu Saat Kita Berharap Bisa Membangun Industri Pakan Ternak Atau Pabrik Pakan Ternak Di Lokasi Anda Masing-masing Yang Nanti Dengan Harapan Bisa Produktivitas Ternak Bisa Kita Tingkatkan Dan Tidak Ada Ketergantungan Pada Salah Satu Cuma Atau Beberapa Kartel Yang Sekarang Ini Sudah Melingkupi Kita Kita Akhiri Fasta Bikul Khairat Nasr Min Allah Fathun Qarif Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh